Informasi terkini upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di TPA Cikolotok Purwakarta dan TPA Sumung Bali akan langsung disampaikan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi di Denpasar. Kita akan melihat kondisi di sana. Sinta, ini kan posisinya dekat sekali dengan Bandarangurah Rai. Apakah asap ini mengganggu penerbangan di Bali? Ya benar sekali Pak Kalis dan juga Saudara bahwa memang posisi dari TPA Sumung ini berdekatan dengan Bandara Internasional Ibu Singurah Rai. Namun memang meskipun kepulauan asap ini cukup tebal yang terjadi di TPA Sumung ini, tapi tidak mengganggu penerbangan, beruntungnya tidak mengganggu penerbangan bandara atau aktivitas bandara Ngurah Rai. Dan saat ini aktivitas penerbangan pantau normal. Dan upaya pemadaman api masih terus dilakukan oleh BPBD Provinsi Bali dan juga BPBD dari daerah-daerah Denpasar, kemudian Biyanyar. Ini ada sekitar 17 armada mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api di kawasan TPA. Nah selain itu, walaupun ini memang kita masih diantisipasi agar tidak merembet ke pemukiman warga, tapi warga-warga di sekitar ini sudah mulai terganggu dengan adanya kepulauan asap. Dan petugas terkait juga sudah membagikan sekitar 2.000 masker kepada warga yang ada di sekitar dan juga ada warga yang melintas di jalan tol Kalimandara dan juga di sekitar Pelabuhan Benua juga dibagikan masker agar mereka juga untuk berhati-hati saat melintas karena memang jarak pandang agak terganggu dari asap yang terjadi di sekitar lokasi. Dan nantinya upaya pemadaman api akan terus dilakukan dan dengan menerjunkan satu unit helikopter yang sebenarnya nanti sore akan diterjunkan satu unit helikopter untuk melakukan water booming agar api ini bisa segera padam. Paskalis. Sinta ini kan TPA Suwung, apakah dengan adanya kebakaran di sini memengaruhi pengumpulan ataupun sampah-sampah yang ada di Bali? Ya, Paskalis memang benar sekali karena memang TPA Suwung ini menjadi tempat pembuangan sampah akhir, ada beberapa wilayah di Bali yang membuang sampah sini dan untuk sementara TPA Suwung ini ditutup sementara dari aktivitas pembuangan sampah hingga nanti api bisa dipedam kembali. Oke, ini artinya berarti tidak atau di Bali memang hanya ada satu TPA jadi tidak ada TPA lain yang nantinya menjadi skenario kalau pembuangan sampah di Bali terganggu akibat kebakaran ini Sinta? Tidak, Paskalis. Jadi di Bali ada beberapa TPA juga yang ada di daerah-daerah misalnya di Kalimut. Semua ada TPA-nya di Bandung ada tapi memang salah satunya juga adalah TPA Suwung yang memang menjadi tempat pembuangan akhir dari sampah-sampah tersebut. Dan ini untuk sementara kan di sini ditutup jadi bisa dialihkan ke TPA-TPA yang ada memang di kabupaten kota yang ada di Bali. Baik, terima kasih Sinta Paramadewi melaporkan langsung dari DNB.